Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada kesempatan kali ini, video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai rekonsiliasi gaji THR, ASN, dan THR keagamaan tahun 2023 Langsung saja, coba kita bahas, teman-teman Untuk pelaksanaan rekonsiliasi gaji THR dan THR keagamaan tahun 2023 dilaksanakan dengan ketentuan tanggal lain Yang pertama, untuk perhitungan gaji mengacu pada pembayaran gaji bulan Maret 2023 Rekon gaji dapat diajukan ke KPN setempat mulai tanggal 1 April 2023 Untuk THR, ASN, biasanya PNS dan P3K yang perhitungannya menggunakan aplikasi desktop GPP Update terbarunya bisa dicik, teman-teman, di High Command Q Ini linknya, silakan nanti dicik untuk update terbaru GPP-nya Untuk THR, ASN, yang perhitungannya menggunakan aplikasi gaji kemen Q silakan nanti menggunakan WIP gaji kemen Q perhitungannya Untuk kemenak, kami menggunakan aplikasi WIP gaji kemen Q Untuk THR keagamaan, PPN-PN, biasanya menggunakan WIP gaji PPN-PN Pengajuan SPM THR dan SPM THR keagamaan tahun 2023 menunggu Ini untuk pengajuan SPM-nya menunggu penatapan PMK atau pengaturan perkeuangan pada angka 1 yang di atas tadi, yang pertama, teman-teman Untuk lebih lengkap dan jelasnya, silakan tanyakan langsung ke WIP-PN setempat terkait masalah THR ini Salam THR 2023 Di sini kami coba contohkan untuk perhitungan THR keagamaan PPN-PN yang menggunakan WIP gaji PPN-PN secara singkat saja, teman-teman Login ke aplikasi WIP gaji PPN-PN-nya, seperti biasa, teman-teman Di perhitungan Daptar pembayaran penghasilan PPN-PN Di sini sudah kami ajukan, kemarin tanggal 1 April 2023 Sudah disetujui oleh KPN setempat Caranya membuatnya sama seperti perhitungan bulanan, tinggal ditambah Bedanya nanti cuma jenis gajinya, teman-teman Silakan disesuaikan THR-nya THR honorer atau THR pegawai lainnya Biasanya untuk THR keagamaan, nomor 8 ini THR honorer Ini saja bedanya, teman-teman Yang lainnya sama, untuk keterangan Silakan isi pembayaran THR keagamaan tahun 2023 Untuk beberapa pegawai Silakan disimpan, nanti dimasukkan pegawainya Di sini kami didaftarkan, teman-teman Kita beta saja Oke, nanti dilakukan pengiriman ke KPS seperti biasa Oke, ini saja yang kami sampaikan terkait Masalah rekonsilasi gaji THR, ASN Dan THR keagamaan tahun 2023 Maaf jika ada penjelasan yang kurang tepat Atau ada yang salah Semoga ada manfaatnya Akhir kata, bila itu fik Waedah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton